Aku udah pake HRNI Side Effect selama 1 tahun. Dan beuh, puas banget. Sekarang pengen nyobain yang lain. Kira-kira yang mana nih, Min? Kira-kira selain varian Side Effect, yang mana ya yang kakaknya harus coba? Gimana kalau kita dengerin komentar dari Kanduy? Komentar dari Kanduy begini nih. Side Effect itu twinnya Dominan. Sama-sama bikin cewek suka. Temen cewekku aja sampe nanya, pake parfum apa sih? Bikin salting banget. Gue setuju banget nih sama komentarnya Kanduy. Buat lo yang udah cobain Side Effect, tapi belum cobain Dominan gak abdul banget. Dominan itu mirip banget kayak Side Effect. Sama-sama bestseller, sama-sama punya wangi yang enak banget. Jadi buat lo, kalau misalnya udah cobain Side Effect, wajib banget cobain Pro Player Dominan. Dua parfum ini punya wangi yang berbeda. Untuk Pro Player Dominan, punya wangi yang maskulin, fresh, seger gitu, fruity, dan juga wanginya tuh kalem banget. Buat lo yang suka wangi-wangi fruity dan maskulin, cocok nih pake ini. Nah, untuk Pro Player Dominan, ini dia punya wangi yang rempahnya tuh berkesan banget. Gak meninggalkan ciri khas dari Pro Player. Jadi buat lo nih, cowok-cowok yang suka wangi maskulin tapi kalem, boleh banget cobain pake Pro Player Dominan. Nah, kalau HRNY Side Effect, ini wanginya seger manis. Seger banget di awal, makin lama makin so sweet. Bedanya, kalau si HRNY Side Effect ini, dia wangi segeri tuh dapet dari Tangerine Orange dan juga Orange Blossom. Jadi wangi segeri tuh nampol. Makin lama makin sweet, dapet wangi sweetnya dari Caramel dan Honey. Kalau misalnya kedua parfum ini low mix, dijamin deh, wanginya tuh enak banget. Kesamaan dari kedua parfum ini, mereka itu sama-sama X-Trade Deparfum. Jadi bisa tahan sampai 12 jam lo pake aktivitas indoor maupun outdoor. Nah, buat kakaknya nih, selain cobain Side Effect, lo wajib banget cobain Pro Player Dominan ya. Buat yang mau produknya, gue taruh di keranjang kuning di sini. Jadi langsung aja cekot sekarang sebelum kehabisan. Sub indo by broth3rmax